Kepulauan Riau! Pusai sidang plenu dibuka, sejumlah interupsi datang dari peserta muktamar atau muktamirin. Aksi protes memuncak saat pimpinan sidang membahas metode pemilihan roh isam atau dewan penasehat. Metode ahlul halwal akdi atau ahwa juga menuai protes. Hal ini menyebabkan peserta terpecah dua, baik yang mendukung dan menolak. Puncaknya, salah seorang peserta terpaksa dikeluarkan dari forum. Situasi kian memanas hingga berujung keributan. Ratusan banser yang mengamankan sidang langsung menghalau para peserta yang merangsek ke pimpinan sidang. Situasi ini memaksa pimpinan sidang men-skorsi plenu hingga waktu yang tak ditentukan. Ya, ditunda. Mau kita laporkan penang jauh mulut tamat. Nanti kita lihat. Mengantisipasi hal yang tak diinginkan, pimpinan sidang langsung dievakuasi. Sementara itu, sejumlah peserta muktamar melakukan kecewa atas keributan tersebut. Tapi yang kita sesalkan adalah kejadian-kejadian yang tadi, yang di situ kita perlu tahu. Kita perlu tahu bahwa ini adalah organisasi ulama. Dan jangan sampai ada pernyataan-pernyataan yang di situ mendiskreditkan ulama. Sebelumnya, penetapan pimpinan sidang pun sempat berlangsung alot. Sidang sempat diskor selama 4 jam. Sidang plenu muktamar NU ke-33 yang digelar di alun-alun Jombang, Jawa Timur ini dihadiri 3.500 muktamirin. Mereka merupakan perwakilan 34 PWNU dan lebih dari 500 PCNU di seluruh tanah air. Selain memutuskan rekomendasi dan sikap NU ke depan, muktamar ini juga akan memilih ketua umum PBNU dan ROIS AM atau Dewan Penasehat untuk 5 tahun ke depan. Sejumlah nama digadang-gadang menjadi ketua umum PBNU yang baru. Di antaranya Gusola, adik kandung Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid. Serta ketua umum PBNU Petahana yang kembali mencalonkan diri, Said Akil Siraj. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ketua Umum MUI menegaskan tidak ada fatwa BPJS haram. Pernyataan ini mengklarifikasi sejumlah pemberitaan yang menyimpang. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Din Syamsuddin membantah. Adanya fatwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Haram. Hal ini dianggap hanya salah persepsi atau salah faham. Saya mendengarai ada misunderstanding, mispersepsi yang berkembang menjadi polemik yang auto-konteks, yang liar tentang BPJS Kesehatan dikaitkan dengan MUI. Terutama akibat adanya pemberitaan media masa seolah-olah MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan BPJS Kesehatan. Itu pangkal mulanya. Nah ini tidak benar. Polemik fatwa haram MUI terhadap BPJS Kesehatan muncul setelah diselenggarakannya musyawarah ulama Komisi Fatwa MUI di Tegal, Jawa Tengah. Namun hasil musyawarah tersebut seharusnya dibahas dahulu dalam rapat Dewan Pimpinan MUI. Nasrin Zailani melaporkan untuk NET.